Intro Oke guys, kembali lagi ke channel Andrew Syahan Hari ini kita mau coba terbangin DJI Mavic Air indoor Sestabil apa sih drone DJI Mavic Air ini kalau kita terbangin indoor? Kita langsung aja coba ya Nah, DJI Mavic Air kita sudah siap untuk terbang indoor Jadi, sudah terkonek dengan aircraftnya ya Oke, sekarang kita tinggal terbangin indoor Sestabil apa sih DJI Mavic Air ini indoor? Cuma supaya lebih seru, kita tambah obstacle ya Nah, jadi nanti kita akan terbangin Mavic Air kita Dari meja ini Sampai ke ujung sana Balik lagi dan harus mendarat lagi di meja ini Oke, apakah kita berhasil? Ayo kita coba Kita pinggirin dulu Karena nanti anginnya kenceng ini Oke Oke, kita coba ya Mudah-mudahan Penerbangan kita kali ini Lancar Kita tes ya Oke Oke Oke, kita sudah terhubung Jadi, pastikan kalau kita nerbangin indoor Kita harus pakai prop guard-nya ya Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Ayo kita coba Dan tip satu lagi Saat kita ingin terbang di indoor Usahakan jangan menggunakan auto take off Karena mungkin nanti settingan Ketinggian auto take off-nya Ketinggian jadi bisa nabrak Sesuatu Kita take off-nya Secara manual saja Oke 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 Kita lihat apakah dia berhasil Sudah naik Sangat stabil ya Coba lihat Di atas meja Sangat stabil Kita coba Kita coba Sudah naik Lewat Lewat Oke Dia sudah Sampai ketujuannya Bisa kelihatan enggak Sekarang coba Kita balikin lagi Dia ke sini Mendarat Dengan presisi Nah ini Dia enggak mau ya Kita harus naikin dulu Dia sedikit Oke Sedikit lagi Oh masih bingung Oke Lewat Oke Kita mau mendarat Oke Sangat stabil ya Kita mendarat Wah Kita berhasil Jadi Kita membuktiin Bahwa Ternyata DJI Mavic Air itu Sangat stabil Bahkan Di dalam ruangan Kita dapat mengendalikannya Dengan sangat presisi Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Ya teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya See you Sampai jumpa 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 Sampai jumpa